Hai ini adalah mural motif bulan dengan media kaca di video yang sebelumnya sudah pernah kita bikin dan di video kali ini akan saya kembangkan lagi menjadi ukuran yang lebih besar Halo bos kusus jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum channel yang selalu memberikan edukasi seputar gipsum semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian Oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama siapkan kaca bulat atau kalian juga bisa menggunakan triplek juga enggak masalah ya kemudian siapkan juga tarikan dengan menggunakan paralon yang ukurannya adalah sebagai video berikut dan paralon ini kita tempelkan dengan potongan kayu yang bagian ujung sebelah kiri ini ada sekrup yang bagian ujung kepalanya berbentuk bulat dan panjang potongan kayu ini adalah 42 cm di bagian tengah dari kaca ini saya beri paku jadi cara kerjanya sangat mudah tinggal masukkan lubang sekrup yang bulat kemudian kita putar-putar seperti ini aja oke sekarang di bagian pinggir ini saya beri minyak goreng jadi cukup sekali putaran saja ya setelah itu kita tuangkan adonan casting kipsum jadi cara memberi adonannya sedikit demi sedikit sambil lalu tarikannya ini kita putar jika adonan castingnya sudah mulai rata jangan lupa diberi serat roving fungsi dari roving adalah supaya hingga lingkaran yang kita bikin tidak mudah patah setelah itu tinggal kita tumpuk lagi dengan adonan casting kipsum teknik ini bisa kalian ulang berkali-kali sampai membentuk profil yang kalian inginkan setelah proses tarikan ini selesai kita diamkan dulu kurang lebih sampai 10 sampai 15 menit setelah itu tinggal kita lepas dan kita lihat dulu hasil produksi tarikan dari lingkaran kipsum jadi ini saya balik dulu ya jadi teknik pemasangannya nanti seperti ini jadi kalau kalian perhatikan di bagian dalamnya ini ada rongga jadi rongganya ini yang nantinya akan berfungsi untuk meletakkan lampu oke sekarang lingkarannya saya balik lagi jadi kalau kalian perhatikan di bagian permukaannya ini ini akan saya beri coakan fungsi dari coakan ini adalah untuk jalur masuk kabel LED jadi nanti posisinya seperti ini bisa ke kiri atau ke kanan oke sekarang saya bikin adonan kornis jadi adonan kornis ini tinggal kalian tempelkan saja di bagian pinggirnya saja setelah itu tinggal kita pasang di dinding atau area yang kita inginkan dan supaya lebih rapi di bagian pinggir lingkaran di dembul dan di kuas tambahkan juga beberapa paku supaya lebih kuat setelah itu bekas pakunya di dembul oke untuk yang berikutnya kita fokus ke bagian dalam lingkaran jadi kita akan membuat adonan jadi adonan ini terbuat dari pelamir instan atau pelamir dinding dan untuk harganya sangat terjangkau dan kalau kalian perhatikan disini sudah tulisannya jelas ya tanpa menambah lem putih hanya dicampur air diaduk lalu diaplikasikan dan dalam satu kantong plastik besar ini beratnya 5 kg Oke berikutnya kita persiapan membuat adonan siapkan air secukupnya lalu masukkan tepung pelamir secukupnya juga setelah itu diaduk sekadarnya saja jadi tidak sampai rata ya agak kasar nggak masalah setelah itu ya tinggal kita aplikasikan ke dinding dan cara peng aplikasiannya juga sangat mudah tinggal kalian oles-oleskan ke seluruh permukaan lingkaran dan di bagian tengahnya ini agak dipertebal jadi nanti hasil akhirnya bagian tengah ini terlihat lebih cembung proses pengerasan pada bahan pelamir ini dibutuhkan waktu 24 jam jadi tidak usah terburu-buru setelah proses peng aplikasiannya ini selesai ditunggu kurang lebih satu jam setelah itu kalian bisa memodifikasi di bagian tengahnya ini motif bulat-bulat bisa ukuran kecil sedang atau besar bikin aja bulatan-bulatan ini seperti sebuah kawah kalian bisa memodifikasi dengan alat scrub atau juga dengan menggunakan jari juga enggak masalah ya dan untuk motif kawahnya silahkan dikreasikan sendiri sesuai dengan imajinasi kalian dan untuk finishing bagian motif bulan ini saya beri warna putih silahkan kalian kreasikan dengan warna lain juga enggak masalah ya dan untuk motif bagian dalam motif bulannya ini sudah selesai oke lanjut berikutnya siapkan dua buah lampu disini saya menyiapkan dua warna jadi ada yang warna kuning dan warna biru dari kedua buah lampu ini akan saya pasang di jalur yang sama oke untuk lampu LED yang pertama ini saya masukkan kemudian untuk teknik pengeleman ini saya menggunakan lem G untuk teknik pengelemannya kalian setting sendiri ya kalian beri jarak antara 10 sampai 20 cm kalian teteskan saja seperti ini kemudian ditempelkan berikutnya lampu LED yang kedua kita setting juga setelah itu ya tinggal dilem seperti yang teknik pertama jadi caranya sangat mudah ya dan untuk finishing ngecat bagian lingkaran gunakan warna gelap atau warna tua ya misalnya warna hitam abu-abu tua biru tua atau merah tua sesuaikan saja dengan selera kalian Oke untuk berikutnya tinggal kita colokin aja ya dua lampu LED ini sekarang coba kita perhatikan lebih dekat tekstur yang kita lihat jadi memang betul-betul mirip seperti permukaan bulan kalau kita menggunakan warna biru lebih mirip planet Uranus atau Neptunus jika memang betul-betul ingin warna bulan ganti aja lampu LED nya dengan warna kuning dan jika kedua lampu LED ini dinyalakan maka akan menghasilkan warna putih bagaimana jika terjadi gerhana bulan atau bulan sabit potongkan saja papan gipsum dengan ukuran yang sama lalu kalian geser-geser sampai menghasilkan warna bulan sabit bagi kalian yang ingin jadi astronot atau ingin tinggal di bulan sudah bukan impian lagi bulannya aja yang dibawa ke rumah hiasan mural motif bulan seperti ini bisa kalian pasang pada ruang tamu ruang keluarga atau juga backdrop pada kamar tidur silahkan kalian praktekkan di rumah karena cara membuatnya sangat mudah ya jadi tutorial membuat mural motif bulan sudah selesai dan hasilnya mantap terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dan terinspirasi silahkan bantu tekan like dan bagi kalian sudah menonton video ini tapi belum subscribe subscribe dulu ya aktifkan juga notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video terbaru dari channel Reja Gipsum yang mau coret-coret ketik saja ya di kolom komentar bagi kalian yang memiliki Instagram Facebook atau media sosial yang lainnya bagikan juga video ini kepada rekan atau saudara kalian supaya menjadi amal jariah yang tiada putusnya terus berkarya berpikir positif salam hangat untuk keluarga dan tetap semangat sampai ketemu lagi di video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton